Satu, menyatakan terdakwa Muhammad Hatta tersebut yang telah terbukti secara sadar dan ikirkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan al-terakit pertama penurut umum. Dua, menyatakan pidana terhadap terdakwa Muhammad Hatta oleh kandil dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang disetukan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti. Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 885 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa sahabat 25.000. Barang bukti nomor 886 dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta. Barang bukti nomor 887 sampai dengan barang bukti nomor 981 dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa sahabat 25.000. Barang bukti nomor 982 sampai dengan nomor 984 dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Hatta. Barang bukti nomor 985 Barang bukti nomor 985 Jangan lupa nilai, yang terdakwa, ambilai, dan menikah selamat menikmati